Halo guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini aku mau sharing suatu produk yang udah aku pakai kurang lebih selama 2 mingguan Dan ternyata manfaat dari produk kali ini tuh bener-bener banyak banget Yang dimana sangat-sangat membantu aku dalam proses memudarkan bekas jerawa Karena buat temen-temen yang udah pantengin channel ini pasti tau banget kalo misalnya masalah kulit wajah aku itu lagi banyak banget bekas jerawa Nah jadi produknya itu ialah Eugenia Scene Brightening Peeling Gel Nah pertama-tama aku bakalan bahas dari segi packagingnya dulu Ini dia packagingnya, dia boxnya itu berwarna kuning Terus juga untuk menandakan dia itu adalah produk baru, ini sebenernya udah aku buka Tapi waktu sampai itu dia masih ada segelnya Packagingnya itu aku bener-bener suka banget karena warna kuningnya itu cerah Terus juga gak pucet, jadi enak banget dilihatnya Jadi ini produknya ada banyak banget, isinya ada 120ml Nah karena ini itu peeling gel, jadi untuk pemakaiannya aku sarankan untuk buas sampai dengan 3 kali aja dalam 1 minggu Next kita bahas dari segi tekstur, sesuai dengan namanya Eugenia Scene Brightening Peeling Gel Jadi teksturnya itu berbentuk gel dan juga warnanya itu putih, tapi bukan putih bening Terus kalau dari segi aroma, ini tuh aromanya enak banget Bener-bener segar banget, karena dia itu lemon ya Terus juga gelnya itu gak ada buliran-buliran kasar, jadi bener-bener halus banget Buat temen-temen yang punya kulit sensitif, tenang aja Karena ini gak akan bikin kulit kalian itu kesakitan, karena bener-bener gel halus gitu Terus juga waktu pertama kali datang, ini tuh bisa dibuka gitu ya guys Dan di bagian ininya, itu sebenernya ada segel, tapi karena ini produknya udah aku pakai dan juga udah aku buka Jadinya segelnya aku lupaan, udah aku buang, maaf banget Nah kalau kita bahas dari segi manfaat, manfaatnya itu ada banyak banget Karena diri aku pribadi udah cobain produk ini, dan yang aku rasain itu kulit wajahnya aku jauh lebih cerah Terus juga produk ini tuh gak bikin kulit wajah kita jadi kering, dan juga pengelupasannya itu ringan banget Dan gak bikin kulit wajah kita itu jadi sakit Kesan pertama aku setelah menggunakan peeling gel ini, itu kulit wajahnya aku kerasa banget lebih halus Terus juga lebih lembab, dan juga lebih lembut Oh ya satu lagi, setelah pemakaian peeling gel ini, kulit wajah bakalan dijamin jauh lebih glowing daripada sebelumnya Pokoknya bener-bener bagus banget Oh ya by the way, produk ini itu hanya untuk pemakaian di luar ya guys Dan juga ajaibnya produk ini tuh gak hanya cuma bisa dipakai di wajah Jadi buat temen-temen yang punya kulit kasar di daerah lainnya, kulit kasar dan kering Contohnya itu ya di siku, terus di lutut, terus di mata kaki Kalian bisa banget untuk pakein produk ini untuk nge-peeling daerah-daerah yang kulitnya kering Oh ya saking semangatnya, aku sampe lupa untuk bacain komposisinya FYI Uja Niacin Brightening Peeling Gel dari Sun By Me ini sudah bebas dari 20 bahan mengkhawatirkan bagi kulit Dan juga sudah teruji dermatologis, jadi bener-bener aman banget Nah alasan aku suka banget sama produk ini, karena setelah aku baca-baca di bagian packaging boxnya ini Itu ingredientsnya ada niacinamide, terus ada glutathione, terus ada vitamin Yang dimana komposisi tersebut itu sangat bagus banget untuk mencerahkan kulit wajah Memudarkan bekas jerawat dan juga menghilangkan flek-flek hitam Jadi cocok banget untuk masalah kulit wajah aku yang sekarang Ya kan, makanya aku sampe sesuka itu sama produk ini Udah bagus, manfaatnya banyak dan juga pas untuk kebutuhan kulit aku Jadi kayak Lalu hal lain yang aku rasain saat pemakaian niacin brightening peeling gel Ini tuh pengelupasannya ringan banget Tanpa menyebabkan iritasi kulit Dan kulit wajah itu auto lembut, lembab, halus, cerah Karena sel kulit mati di wajahnya kita itu ikutan terangkat Dan juga dia ini membantu membersihkan kotoran yang ada di pori-pori kita Terus juga yang aku rasain, satu lagi Itu komedonya aku bener-bener berkurang banget Pokoknya rasanya tuh wajah kita tuh jadi bersih aja deh Udah bersih banget pokoknya Nah oke, maaf banget untuk merusak pemandangan kalian Jadi ini tuh adalah before-nya aku Sebelum pemakaian dari Eugenia Sin Brightening Peeling Gel Temen-temen bisa lihat bekas jerawatnya aku tuh bener-bener sebanyak itu Terus juga masih banyak merah-merah gitu Oke, jadi mari langsung aja kita mulai ke cara pemakaiannya Nah, pertama-tama kalian harus pastiin kulit wajahnya kalian itu bersih Jadi harus cuci muka dulu Nah, ada satu poin yang harus kalian ingat Dan ini tuh harus disesuaiin sama kondisi kulit wajah kalian Nah, buat temen-temen yang mau nge-peeling dengan pengelupasan ringan Kalian harus pakai produk ini dalam kondisi yang basah Sedangkan buat temen-temen yang pengen pengelupasannya itu lebih ekstra Kalian harus pastiin wajahnya itu bener-bener kering Dan karena disini kulitnya aku itu kulit badak ya Jadi aku pengen pengelupasan yang ekstra Jadi aku pakai produk ini dalam kondisi wajah aku yang kering Nah, setelah bener-bener memastikan wajahnya aku itu bersih dan kering Langsung aja aku oles secara merata peeling gelnya Pertama aku total-total dulu di beberapa spot Terus aku langsung aja nge-peeling dengan cara digosok-gosok secara perlahan Di pipi, di hidup, di dagu, di jidak Dan aku nge-gosoknya itu secara memutar ya guys Dan untuk nge-peelingnya itu nggak perlu waktu yang lama-lama banget Jadi cukup 2-3 menit aja Alright, setelah dirasa kulit wajahnya itu bener-bener bersih Lanjut dengan dibilas menggunakan air hangat Dan ini dia afternya aku setelah nge-peeling wajahnya aku Itu kalian bisa lihat bener-bener glowing Terus juga lembut, lembab, terasa lebih cerah Pokoknya bersih gitu kulit wajahnya aku Oh ya, selama pemakaian Yujaniacin Brightening Peeling Gel ini Kalian harus menghindari bagian mata dan juga bagian bibir Karena seperti yang aku bilang di awal video tadi Produk ini hanya untuk pemakaian di luar Dan ini dia aku tampilin sebelum dan sesudah Pemakaian Yujaniacin Brightening Peeling Gel Aku nggak tahu kelihatan atau nggak Yang aku rasain kulit wajahnya aku itu jauh lebih glowing Lebih segar, bersih, cerah, lembut, dan juga lebih lembab Terus juga pasti nanti ada aja tuh yang nanyain Kak nggak takut ya Gonta Granti produk? Ya jawaban aku enggak Kenapa? Karena sebelum memakai produknya itu aku udah searching dulu Komposisinya Dan karena produknya ini itu sesuai sama masalah kulit wajahnya aku Ya aku pakai, aku coba Dan kalau cocok di kulit wajahnya aku Terus juga nggak menyebabkan efek samping Ya lanjutkan Kenapa enggak? One hour later Oke, kayaknya udah semua aku bahas Dan by the way, seperti biasa Aku mau kasih tau Kalau misalnya produk yang cocok di aku Itu belum tentu juga cocok di kalian Dan produk yang nggak cocok di aku Belum tentu juga nggak cocok di kalian Jadi harus sesuai sama kondisi kulit kalian Jangan sembarangan pakai produk gitu Jadi harus hati-hati juga Oh iya, buat temen-temen yang pengen cobain produknya Ataupun pengen tau lebih lanjut mengenai produk ini Kalian bisa langsung aja cek di description box Karena disana aku udah cantumin link Instagram mereka So ya, kalian bisa langsung aja main-main ke Instagram mereka So kayaknya sampai disini aja dulu videonya Terima kasih buat temen-temen semua yang udah nonton Semoga video kali ini bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye